PENGGILA POKEMON PENGGILA POKEMON PENGGILA POKEMON PENGGILA POKEMON GO PENGGILA POKEMON PENGGILA POKEMON PENGGILA POKEMON PENGILA POKEMON PENGGILA POKEMON PENGILA 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 POKEMON Sering hang nih, apa, handset kita sering hang, aplikasinya sering hang, walaupun itu kita tutup, kita jalankan lagi, itu tetap masih ada Pokemon yang kita tangkap, nah itu berarti kita memang menginstall aplikasi yang benar, dan kita connect ke servernya Nintendo gitu. Oke, baik, kita kesampaikan dulu ini soal mana yang asli, mana yang enggak, dan juga keamanan ya terkait dengan hal itu ya, tapi soal fenomena Pokemon Go ini, hanya dalam beberapa hari saja kemudian sangat mendunia, padahal baru dirilis itu di Amerika, di New Zealand, dan Australia. Apa yang membuat fenomena ini menjadi terjadi? Apa sih kelebihannya Pokemon Go ini sejauh yang Anda lihat? Menurut saya Mbak, ini adalah, bukan karena saya salah satu pengguna ya, tapi ini adalah hal yang sangat revolusioner dalam dunia game, bukan hanya masalah teknologinya, ketika kita menggunakan teknologi augmented reality, ya kita bisa melihat dunia nyata, tapi kita juga menggabungkan dengan dunia maya, tetapi di sini, ini merubah cara orang bermain game. Maksudnya begini, kalau dulu kita menggunakan game, kita hanya duduk, enggak peduli sama kanan-kiri, game kadang-kadang kita hanya di kamar, kemudian kita ngumpet di warnet untuk main game, enggak pergi kemana-mana gitu. Ini, game ini menurut kita untuk melawan aktivitas. Kita harus berjalan, kita naik sepeda, atau misalkan kita berkendara, jalan, untuk menangkap binatang-binatang Pokemon ini. Nah, ini yang menyebabkan, menurut saya sih, ini game yang membuat kita cukup sehat ya, karena kita berkendara di dalam kamar gitu. Karena kita bisa menghirip udara segar, kita bisa melihat yang dulunya kita enggak bisa, enggak tahu tetangga kita ada apa, kita bisa jalan ke rumah tetangga kita, ke taman, di dekat rumah kita gitu, ke masjid-masjid. Karena di sini juga banyak pokestop-pokestop itu yang sebenarnya tempatnya itu tempat-tempat yang memang agak spesial gitu, di masjid, kemudian di taman air mancur, kemudian di gerbang-gerbang tempat hiburan, seperti itu. Oke, nah, tapi justru itu yang kemudian ada kritik yang masuk gitu ya, karena katanya ini bisa membuat usernya menjadi memasuki wilayah privat orang lain, nah itu itu bagaimana? Sebenarnya sih enggak juga ya, kebetulan saya memainkan game ini juga gitu, sebenarnya jangkauan dari kalau kita berdiri gitu, dari mulai apa namanya aplikasi kita itu hampir 100 meter gitu. Jadi kita enggak perlu kita masuk-masuk ke rumah orang, atau kita sampai ngumpet-ngumpet, ngelihat ke kamar mandi orang, atau kita tanya ke rumah mantan kan, Kalau kita di depan rumahnya aja kita bisa ngecek kalau ada Pokemonnya gitu, kita dari samping rumahnya kita bisa ngecek, kan kalau kita jalan, kita itu seperti ada radarnya di sekitar kita gitu. Selama itu terjangkau dengan radar kita, kita bisa ambil, enggak harus kita harus memasuki properti orang yang terlarang, properti. Bahkan tadi pagi saya juga dapat broadcast dari salah satu teman di militer, oh hati-hati nih, Pokemon bisa mengidentifikasi tempat-tempat yang strategis di Mabes TNI, atau di tempat-tempat militer gitu. Menurut saya sih, gimana ya? Tidak seperti itu, mungkin mereka itu belum main gitu ya, makanya gitu. Ini fenomena-fenomena yang terlalu dibuat-buat, sebenarnya ada orang yang bikin tabrakan yang paling besar di Amerika gara-gara Pokemon gitu, ini sebenarnya bukan, apa namanya, enggak segitu-segitunya amat gitu. Karena saya pakai mobil pun, naik bis pun, busway gitu, jalan, saya masih bisa nangkep Pokemon, enggak harus kita berhenti ke rumah orang, enggak kayak gitu sebenarnya. Oke, baik, ini mungkin yang pengkritik ini belum main gitu ya, jadi belum tahu seperti apa Pokemon itu sebenarnya. Ya, yang pentingnya saya harus main dulu. Baik, saya sapa, Mas Hendry, halo Mas Hendry. Ya, sorry Mbak Lia. Ya, baik, sorry Mas Hendry. Mas, kemenko Minfo sendiri, apakah sudah banyak penerima masukkan atau profes barangkali terkait dengan games ini di Indonesia, meskipun sekarang secara resmi belum masuk di Indonesia? Belum, berserang, karena ini kan baru seminggu ya, hari Jumat kemarin kan, tapi di social media, kemudian di trending topic, sudah semuanya bicara atau banyak sekali yang bicara mengenai Pokemon Go ini. Oke. Dan kita lihat di Indonesia belum dirilis pun sudah banyak yang menjadi pengguna atau tertarik dengan game online Pokemon Go ini ya, karena tadi sifatnya yang baru, kemudian augmented reality, menggabungkan antara physical reality dengan virtual reality. Sehingga lalu orang yang bermain, dia juga harus keluar dari tempatnya, dia bisa naik mobil, bisa jalan-jalan, bahkan kadang-kadang masuk ke tempat-tempat tertentu yang kadang-kadang tidak pantas untuk bermain gitu kan. Misalnya di masjid, maksudnya di masjid main Pokemon gitu kan. Orang daripada sholat begitu, maksudnya kita mau main masuk ke situ kan juga. Nah, itu salah itu sebenarnya. Nah, di Jerman sempat apa, bukan di Jerman ya, di Amerika, di Museum Holocaust itu dilarang orang bermain Pokemon Go. Karena di situ orang biasanya untuk mengingat kekejaman Nazi misalnya gitu. Nah, dalam konteks seperti ini, memang kita orang, kalau kita ya, kita orang Indonesia perlu belajar dari orang Jepang. Orang Jepang itu, mereka kalau menciptakan teknologi yang mutakhir itu cepat, termasuk Pokemon itu kan awalnya Nintendo itu kan dari Jepang. Kemudian berkembang juga dengan gadgetnya dari Amerika Serikat. Nah, tapi orang Jepang selalu mereka tetap sederhana dan mereka tetap menggunakan permainan-permainan budaya lokal mereka, budaya masa lalu mereka, mereka kembangkan terus. Sementara kita ini, kita belum ada release aja sudah begitu banyak orang begitu senangnya dan menunggu-nunggu gitu. Indonesia ini nampaknya memang sangat suka dengan trend gitu ya. Kalau yang gadget juga harus terbaru, permainan-permainan terbaru, kita ada yang namanya motivasi itu tidak hanya motivasi bermain yang namanya diversion, tapi motivasi yang sering itu adalah personal identity. Jadi, Anda ketika sudah bermain Pokemon, Anda merasa personal identitas Anda lebih hebat dibandingkan yang tidak bermain Pokemon gitu. Dan itu tidak kita rasakan atau tidak kita sadari, tapi sering seperti itu. Kalau HP Anda paling canggih, maka Anda akan lebih bangga dibandingkan dengan kalau HP-nya belum bisa dipakai untuk bermain Pokemon gitu. Oke. Nah, itu khas Indonesia. Nah, di Jepang yang menciptakan itu justru kebalik. Jepang bikin Pokemon Go, tapi sampai sekarang belum dirilis di sana. Masih beberapa ada yang melarang di sana. Karena ada khawatiran ini menciptakan bujaya yang tidak produktif. Orang menjadi sibuk dengan membuang waktu luangnya, tidak produktif hanya mengejar-ngejar Pokemon. Walaupun orang itu asik. Bagi remaja pasti asik. Saya juga mencoba lihat-lihat memang asik. Bagaimana Pokemon itu bisa muncul di gadget kita gitu ya, kamera kita yang pas jalan-jalan, muncul dia di air, muncul di kakolam, muncul di mobil, muncul. Itu kan menarik, karena apa? Ada realitas fisik yang kita temui, tapi juga ada di kameranya seakan-akan ada makhluk Pokemon itu yang bisa kita tangkap pakai ballmaster itu pula-pula. Ini fenomena yang kadang-kadang kalau saya bagi orang Indonesia, atensi kita harus cepat-cepat paling tidak mau kalah. Hanya hal-hal yang tidak terlalu produktif gitu. Oke, tidak terlalu produktif. Mas Pratama, tanggapan Anda bagaimana? Jadi begini, mungkin untuk masalah tadi yang masalah di masjid, mungkin ini sudah tersalah apa? Kalau kita sudah bermain Pokemon, sebenarnya kita tidak harus masuk ke dalam masjid. Tidak harus masuk ke dalam propertanya orang. Ini kan ada di, biasanya di pager. Pager masjid, nama pelang masjid gitu. Kita di luar pun sebenarnya bisa gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan kita lebih positive thinking, malah sebenarnya membuat kita ini malah sering ke masjid gitu. Ya kalau ke masjid, sebenarnya sekalian aja wudhu sekalian sholat kan? Nah, kalau untuk masalah permainan tradisional, saya sangat susah dengan Pak Hendry bahwa saat ini memang di Indonesia ini orang sudah mulai meninggalkan permainan tradisional. Zaman dulu kita bermain kelereng, kita bermain apa namanya gambaran, kita bermain lompat tali, kita bersosialisasi. Jadi sekarang enggak semua, sekarang semua main game gitu. Tetapi sebenarnya disini ada sisi positif di Pokemon Go, bukannya saya karena saya pengguna gitu. Disini ada sisi positif karena ketika saya bermain Pokemon Go, ini adalah permainan yang bisa digunakan untuk semua umur. Bukan dari permainan dewasa. Dan ini bisa mengajak kita, kebetulan seperti saya bermain, saya mengajak anak-anak saya, saya punya dua anak, mas kecil, umur 6 tahun sama 5 tahun, sama istri. Kita berempat nyarinya. Jadi kita jalan berempat dengan keluarga, kita nangkepnya bareng-bareng gitu. Jadi malah menambah quality time di saat liburan menurut saya gitu. Kalau menurut saya pribadi ya, secara visi positifnya gitu. Nah ini yang menurut saya juga harus menjadi konsen pemerintah juga, bahwa pendidikan, kemudian etika, kemudian kebersamaan itu juga harus diajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita gitu. Padahal enggak, memang kita susah, anak-anak yang sudah besar, yang sudah SMA, yang sudah SMP gitu lah, biarin aja lah gitu. Tetapi tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai paman, sebagai kakak, mungkin kita juga harus mengingatkan bahwa keluarga itu adalah, nomor satu pendidikan di keluarga adalah nomor satu gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Hendry. Mas Hendry, apakah Kementerian Kominfo akan menelusuri, mengkaji lebih khusus ini Pokemon Go ini sebelum diizinkan untuk masuk di Indonesia atau ada rencana nanti ini di band dulu nih? Oh belum, belum ada rencana apa-apa ya. Kami masih, sebesar seperti itu melihat, pertama adalah ada enggak komplain-komplain dari masyarakat, kan itu yang penting. Yang kedua, ada enggak regulasi yang dilanggar. Kalau dua hal itu tidak terjadi, ya enggak, tidak akan ada apa-apa begitu ya. Cuma memang yang namanya game itu biasanya dia membuat orang itu larut, larut terhadap waktu. Bisa orang bermain game itu bisa satu jam, bahkan empat jam. Anak-anak itu banyak yang bermain, dulu miteng-deng aja bisa berjam-jam tanpa pergi. Sekarang dengan model yang seperti ini di beberapa negara seperti Amerika maupun di New Zealand, itu memang udah keluhannya adalah yang menggunakan ini, dia addicted bisa sampai empat jam, tiga jam, hanya untuk nyari-nyari Pokemon. Ini kan kalau dari sisi produktivitas, ini jelas problema, ya. Apalagi kalau yang bermain orang-orang besar, udah cukup produk orang tua, yang harusnya bekerja. Ya boleh-boleh saja kalau itu bermain untuk sekedar gathering dengan anak, dengan itu baik, ya. Itu memang dunia itu kan tidak hanya untuk aktivitas pekerjaan, tapi kadang-kadang kita perlu ada motivasi diversion. Diversi itu adalah mencari, mengisi waktu luang, bisa begitu mencari hiburan di luar rumah, boleh-boleh saja. Tapi kalau kemudian nanti anak-anak kita, kemudian mereka kecandian dengan teknologi ini, ini yang tentu saja tidak baik. Kita dulu beberapa tahun yang lalu, desa-desa banyak sekali yang anak-anak itu tidak, banyak yang tidak besok, tidak belajar, hanya mereka di tempat-tempat game online. Dulu kan begitu. Sekarang ketika sudah buat apa ini, medianya atau teknologinya menggunakan gadget, gadget yang dipakai. Anak-anak kami, saya punya juga anak yang masih kecil, itu juga begitu. Waktunya banyak dihabiskan hanya dengan gadgetnya sendiri. Nah, dengan bermain game, waktu itu belum ada Pokemon. Saya yakin nanti-nanti pasti mereka juga akan bermain Pokemon. Nah, hal seperti inilah yang menjadi persoalan-persoalan bagi orang tua. Omong-omong mungkin, akan, mungkin singgungannya tidak banyak. Karena regulator saja, regulator dan kalau ada komplain yang melanggar regulasi. Tapi ini persoalan pendidikan anak. Ini harusnya yang berkaitan adalah dengan kementerian pendidikan. Oke, baik. Terakhir saya ke Mas Pratama kembali. Mas Pratama, Anda sebagai pengguna Pokemon sudah juga merasakan kenikmatannya bermain, bahkan juga bersama kedua anak Anda tadi ya. Apa tips bagi orang tua atau ya bagi pengguna yang belum punya anak lah gitu, supaya tidak bermain ini sepanjang waktu gitu. Dan akhirnya, lupa sama dulu yang lain. Sebelum menjawab itu, saya boleh tidak memberikan saran kepada Kominfo. Oke, silakan. Jadi sebenarnya, ada hal yang lebih harus diwaspati oleh pemerintah. Bukan hanya tentang, karena saya membaca di beberapa media, ada kemungkinan Kominfo akan memblokir. Ada kemungkinan Kominfo akan tidak membolehkan game ini, gimana ke Indonesia gitu. Tetapi, saya sudah pelajari sebenarnya di Undang-Undang ITE, kemudian di Kominfo nomor 19-14, sebenarnya tidak ada hal yang bisa digunakan untuk memblokir Pokemon ini gitu. Tetapi, yang lebih penting adalah bagaimana misalnya pemerintah, apakah ini Kominfo, ataupun misalkan Lampas Indonesia, ataupun instansi yang berkaitan dengan Kominfo informasi, itu mulai melakukan research bahwa benar nggak sih game ini benar-benar aman digunakan untuk pengguna di Indonesia gitu. Karena gini mbak, disini bukan hanya, kita hanya masalah permainan game. Disini ada, harus menggunakan account Google, semua orang saya pikir punya account Google gitu. Nah, disini ada potensi-potensi yang sebenarnya bisa membuat kita ini menjadi rawan untuk dicuri informasinya. Nah, contohnya, apakah benar Niantic ini bisa mengumpulkan informasi alamat email kita, alamat IP kita, kemudian apakah sebelum masuk ke aplikasi juga kita masuk ke web Pokemon gitu. Kemudian kita ada nama, kemudian set kita meng-capture Pokemon itu kan ada story-nya. Jadi setiap Pokemon yang kita tangkap, kita sudah ada 300 Pokemon. Di setiap Pokemon itu ada story-nya, posisi tepatnya di mana kita menangkap itu gitu. Nah, apakah informasi-informasi ini nanti akan digunakan oleh pihak Niantic ini untuk, apa namanya, misalkan dijual ke pihak ketiga. Karena disini ada informasi user, kemudian ada informasi lokasi. Orang dengan penggunaan Pokemon ini bisa nge-trace sebenarnya mbak. Jadi misalkan rumah saya misalkan di Jiganjur gitu, kemudian kantor saya misalkan di TPC Matupang. Setiap hari kita lihat, apa namanya, kita meng-capture Pokemon, kemudian kita meng-capture daerah sini. Orang bisa memetakan sebentarnya, oh ternyata rumah seratama itu disini dan kerjanya ada disini gitu. Yang dilewati jalannya itu mana aja orang bisa memetakan. Andaikan semua orang, apa namanya, perusahaan ini bisa memetakan semua perjalanan Indonesia, ini bisa dimanfaatkan hal-hal yang negatif gitu. Kemudian apakah account Google kita ini digunakan untuk advertiser, misalkan untuk pengiriman iklan dan macam-macam. Nah ini menurut saya yang perlu di, apa namanya, perhatikan pemerintah. Kemudian yang kedua adalah untuk penegak hukum. Ini juga harus melakukan sosialisasi. Karena gini mbak, terus terang ketika main Pokemon, orang akan melototin handphonenya. Itu melototin handphonenya, dia kadang-kadang kurang aware terhadap lingkungan sekitar. Nah kalau ada orang iseng, copet, jangan beresah apa-apa, itu tinggal disapet aja itu. Orang lagi jalan di trotoar, orang pakai motor, tinggal dicopet, kabur, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah ini juga harus perlu ada sosialisasi bagaimana masyarakat harus mengamanikan dirinya sendiri gitu. Selain juga jangan sampai misalkan masuk ke properti orang. Nah kemudian untuk tipsnya, apa yang paling penting adalah kita harus bijaksana. Semua game sama, efeknya sama gitu. Ada yang bagus, ada yang jelek gitu. Tapi itu tergantung pada penggunaan kita harus bijaksana bagaimana menempatkan diri menggunakan aplikasi ini. Kita harus tahu tatakah, nggak masuk rumah orang sembarangan gitu. Saya pikir itu aja mbak. Oke, baik. Terima kasih tipsnya mas Pratama. Udah level berapa nih mas Pokemon Go-nya? Saya sekarang level 17. Level 17. Ada berapa level ya paling maksimal? Kalau kita belum tahu. Belum tahu. Tapi tepuk tangan di ruang produser. Di level 17. Oke, baik. Terakhir Pak Hendry, Mas Hendry mau ditanggapi itu tadi untuk masukkan untuk Menkomu Info? Sebenarnya kalau namanya big data, itu sebenarnya big data. Tadi yang disebut dia, mas Pratama tadi, bahwa aplikasi itu selalu mencoba untuk mengumpulkan data atau info data. Ketika kita meng-onkan HP kita, kemudian kita meng-onkan permainan Pokemon, kita sedang mengirimkan sinyal-sinyal data kepada server di Amerika sana. Karena ini kan dengan Google kan? Di Amerika sana tentang keberadaan kita, tentang lingkungan kita. Nah, itu memang iya. Dan itu data itu tentu akan dipakai oleh mereka. Baik untuk, apa yang namanya, micro-targeting advertisement yang akan bisa menghancurkan media-media konvensional seperti Radio Chindo ini. Karena mereka nanti bisa bikin iklan langsung lewat Pokemon itu. Dan itu datanya sangat rinci. Umurnya berapa, pengguna Pokemon-nya. Karena itu selalu memasukkan identitas. Itu yang namanya micro-targeting advertisement. Makanya, kalau kita mau fair, sebenarnya game-game seperti itu tidak hanya menjuai game-nya yang dia keuntungan COVID-nya, tapi justru mencari datanya, mengumpulkan data dari penduduk Indonesia, aktivitasnya, dan lain-lain. Dan itulah makanya kita harus hati-hati juga di situ. Nah, ini yang penting. Oke, baik. Tapi Kemenkominfo juga bisa menelusuri sebenarnya sejauh apa? Tidak usah menelusuri, itu sudah tren aplikasi semua seperti itu. Oke, jadi sudah pasti akan ter-detect gitu ya? Ter-detect. Jadi justru mereka, kenapa mereka misalnya ya, bisa di-download dengan cara tertentu, secara murah, dan sebagainya. Karena mereka sebenarnya yang dikumpulkan itu data. Ketika dia punya data, punya user, user itu yang dijual, data itu yang dijual. Di dalam dunia commerce sekarang itu, data user adalah sebuah uang baru yang bisa diperoleh oleh perusahaan-perusahaan aplikasi dan perusahaan-perusahaan teknologi seperti itu. Nah, itu kenapa di Jepang masih malah justru ditahan, sampai sekarang belum banyak beredar, dan banyak yang menentang juga. Oke, itu kan ironi kan? Oke, oke. 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 Ini kan apa namanya game nanti perkiraan user akan banyak. Iya. Dan ini ada in application, jadi kita bisa membeli sesuatu di dalam game ini. Jadi, misalkan pemerintah bisa menekan Nintendo untuk bikin servernya di Indonesia itu lebih bagus. Oke. Server-server untuk area Indonesia di Indonesia saja, nggak usah keluar, gitu. Oke. Kemudian satu-satu tips, mbak, dari HR Health, yang ini, apa namanya, trik juga untuk para pengguna baru, kalau bisa, jangan menggunakan akun email yang bisa digunakan. Bikin akun baru, gitu. Bikin akun baru, Google, baru, account not right, nggak ada isinya apa-apa, itu digunakan untuk main game. Udah, itu aman. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk tipsnya Mas Pratama dan juga Mas Hendry. Terima kasih juga untuk insight yang diberikan, ya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Demikian Profesional Simitri Jaya, Pratama Persada, pengamat, pakar, dan juga penikmat information technology juga. Terima kasih.